Hey guys! Kembali lagi bersama gue si MiawAug! Ketika kita berhasil mengalahkan Riko dan juga teman-temannya berhasil mengalahkan anggota-anggota OSIS yang lainnya. Langsung saja teman-teman kita akan melihat gameplay Troublemaker Rise Your Gang kali ini. Let's go! Woi! Hah? Hah? Gua punya saran serius dah. Mending lu ke rumah sakit jiwa. Ada yang salah sama kejiwaan lu. Dikasih tau malah ketawa. Beneran gila nih orang. Kalau gua gila kenapa Sofia dulu mau sama gua? Hah? Ya kan dulu sebelum dia tahu kalo lu gila. Sekarang begitu tahu ya pindah hati ke gue kan? Hah? Banyak ngomong kamu. Ya udah ngomong apa adanya. Gua kasih lu kesempatan buat nyerah dan ngelarin ini dah. Biar polisi aja yang ngurus lu. Masalah ini cuma bakal kelar kalo gua bikin lu meningsoy. Tergila-gila amat mau bikin gua meningsoy. Perasaan belum lama kenal. Jadi berantem nggak? Iya. Biar lama dikit. Gua ngalahin lu bentar bet soalnya. Hehehe... Oke 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 oke. Sudah memanas ternyata, Bung. Mari kita selesaikan untuk melawan si Abang Jago ini. Hmm. Gua bakal bunuh lu di tempat yang sama lu menangi tonamen! teman-teman! PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 ARAK BALI Kau habis gua bunuh lu! Gua bakal bunuh Sofia! Langkangin dulu mayat gua! Aku harus cepat-cepat mengalahkan dia! Harusnya gua bunuh lu langsung! Bahas gua bakal sekolah! Tiga gokil! Karena ga bisa ngalahin gua, lu sampe mikir gitu. Oke, gua akuin! ARAK BALI Akuin ape! Wow! Wow wow yeah! Hahahaha! Siapa yang menang? Huhн,nya hati jaga dan manga, Kita harus berbual dengan pembedahanmu Udah! Yang malah! Kau ingin bujian juga, anak. Aku akuin. Kalo lu kekuatan hutan, buas! One. Men. Army. Sampai jumpa di lagu. Tapi bukan itu yang dilihat sama polisi Budi harus berubah jadi lebih baik Jangan berantem-berantem lagi Budi janji gak bakal berantem lagi Lalalala Lalalala PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 cual PEMBICARA 2 PEMBICARA 5 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ayo, kau mau menyerah! PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Kok kamu nangis? Kenapa? Kamu dimana sekarang? Jalan pulang. Jangan ikutin gue, Bob. Please. Hei, kenapa sih Budi? Kenapa, kenapa? Gak tau. Please, ikut pake ziptai toh. Baca-baca wasi sama alumni. Abis itu, telepon polisi ya. Alumni juga. Lah, kita nge ziptai diri sendiri dong. Yee, ngelawak. Udah beruan, keburu pada bangun lagi. Udah lama gak ketemu. Lah, pas daftarin Budi kan gue ketemu lu, koplak. Iya. Tapi gue bingung dah. Gak apa, lu kok bisa tiba-tiba di sini? Tadi si Budi minta gue jemput di ruang Bobi. Tumen banget. Belum pernah dia minta gue jemput kayak gini. Apalagi, dia semingguan lebih kagak pulang. Alasanya lagi pengen ginap di rumah Bobi. Terus, pas gue sampe, wah gue tau banget nih anak. Baru gue semputnya luka parah. Oh, terus-terus. Yaudah gue hanterin. Padahal mah ya, jalan rumah si Bobi juga deket dari sini. Begitu gue lasa yang hanterin, gue gak balik. Mobil gue titipin depan sekolah. Ya, biasalah. Digorungnya pohajat. Terus gue ikutin tuh si Budi. Takut napa-napa gitu kan. Lo bener aja. Ada psikopat membunuh anak gue. Gak gara-gara ribut doang. Sewal lu dari dulu emang gilang-gilang ya. Duli banget sama orang lain. Tapi gak mau nunjukin. Ya, gimana ya? Walaupun gue coba bangkatnya Budi, gue kan mbak Arti ngobrol sama dia. Budi selalu gue angkup jadi anak sendiri. Sejak gue nikah sama Arti. Hahaha. Btw itu si Budi gimana lanjutannya? Kayaknya udah jelas sih. Dia gak mau sekolah lagi. Gue ada ide kok. Jadi ya, Begitulah masa-masa SMK gue. Gak ada SMK 69 s*****. Gak ada SMK Cipta Wiata. Gue selalu bikin kacau. Yang paling bikin gue nyesel adalah Gue ingkar janji. Lagi. Untuk yang kesekian kalinya sama nyokap. Tapi kalau dipikir-pikir Dengan hal-hal yang udah kejadian kayak gini Mau jadi apa coba gue k*****? Terima kasih telah menonton. Hmm, secara fisik luar sih. Ini motor gak apa-apa mas. Tapi saya belum cek dalemnya. Siapa tau cuma kena skrimnya doang kan? Tapi saya harus cek-cek lagi nih mas. Biar pasti. Oh iya. Masnya mungkin mau ke Demomar dulu kali. Buat jaga-jaga buka puasa di jalan. Nah itu dia tuh. Kalau iya, saya nitip rokok deh mas. Kalau boleh. Ini wangnya. Biar sekali jalan gitu. Saya cek dulu bentar ya mas motornya. Apakah itu Budi? Oh belum kelar. Jalan ke Demomar. Oh belum kelar ternyata teman-temanku sekalian. Ini siapa nih yang gue lagi pake nih? Apakah si Budi? Tunggu dulu temen-temen. Gue cek terlebih dahulu apakah durasinya masih lebih panjang atau sampai disini ya. Guys, ternyata game-nya itu nanggung banget. Kalau misalnya gue akhiri sampai disini, next episode akan singkat banget. Jadi gue putuskan untuk terusin aja. Dan untuk videonya gue akan bagi jadi dua aja ya teman-teman. Jadi sorry banget tiba-tiba di episode sebelumnya itu kepotong dadakan ya. Dan sekarang yuk mari kita coba pergi ke Demomar. Ini apa nih? Astaga. Itu bacaannya yang paling kanan. Bau. Ini motornya Budi ya? Keren banget guys. Punya motor baru dia. Hmm. Solo player. Ini mobil yang dia. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 KONDISI JALANAN Iya nih Jadi gini mas Kali saya cek Bukan skringnya yang bermasalah Tapi businya mati Sama akinya juga tekor nih Ya terus? Nah berhubung dikit lagi buka puasa Saya udah mau tutup nih Jadi motornya perlu nginep dulu mas di bengkel Besok udah bisa diambil kok pas jam makan siang Aduh gak bisa sekarang Astagfirullah Maksud saya pas jam sholat zuhur Lupa saya Kan belum lebaran ya Siap Oh iya mas Tadi pas dateng Masnya bilang mau buk berdik dan kafe ya Kalau jalan kaki lebih deket sih mas Gak perlu muter lewat jalan raya Masnya cuma tinggal ke depan situ Nah nanti disana tuh Ada gang jalan pintas tuh Ntar masnya masuk gang situ Belok dikit ke perumahan warga Terus lurus aja Sampai deh Situ-situ mana? Iya mas harus nginep motornya Saya mau tutup bengkelnya dulu Aduh Ya mau gimana lagi ya temen-temen Jalan dan temukan gang jalan pintas Ya udah deh Pake businya Abis segala Akinya juga abis Tetapi kalo dipikir-pikir ya temen-temen Untuk ganti busi dan juga aki Itu sebentar loh Gak lama-lama banget loh temen-temen Tapi ya sudahlah Game-nya emang maunya begini Emang bisa lewat sini Oh bisa lewat Tadi gak bisa lewat guys Itu helm dipake banget nih Untuk jalan-jalan Astaga Mentang-mentang udah mau pemilihan umum juga ya Dikasih kayak beginian Eh Ada siapa tuh? Eh om om Ngapain om? Aduh Warga disini sedang pulang kampung Maling jangan mencuri Harusnya ada item dong Ya ampun Wah ini mobilnya siapa nih Parkir kayak begitu tuh Malang melintang tuh Ambil dulu Angkringan Bang Sandy Oh siap Bang Sandy Maju terus yuk Rumahnya sih Keren-keren ya disini Eh tenang saja Saya liat kok temen-temen ya Kalau ada item disini Tenang 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 Bani Wuuu Coblos Dua jarinya Hehehe Ya ampun Ya ampun Ambil Nice Waduh Ada gang nih Loh Dia lagi Dia lagi Ada windah tuh guys Bayar dulu Kebiasaan Kenalin diri dulu Kita di kota baru nih Jangan sampai kayak kota Jaya giri dulu Tau lu win Harus sopan kita Oh iya maaf maaf Lupa kalau sekarang kita udah berseragam Jadi harus lebih terhorbat Siap Uwu gak tuh Di bagian dadanya ada tulisan Uwu Selamat sore Bapak Misterius Yang dengan helm bagus Perkenalkan kami Geng pengangguran Yang baru saja pindah dari kota Jaya giri Alasan kami pindah adalah Karena kami Dianggap meresahkan bagi masyarakat Kota lama kami Namun sekarang kami sudah berada Di bawah naungan lembaga resmi Karena sudah diakuisisi oleh Oh waduh Waduh Non Lamaan Iya juga sih Mengelang nafas Intinya nih bro Kalau mau lewat sini Bayar Dijamin Gak macet-macetan Kayak di jalan utama Itung-itung beramal Ke kita dikit lah Udah mau buka puasa nih Mantap Cuma bayar 10 Wah Langsung dipukul Tumbang Aduh Woy Minta dikroyok lu ya Dia gak tau guys Di dalam helm tersebut Adalah si Budi kali ya Oke lah Kalau begitu Kalahkan semua preman Wah itu mah gampang Gue udah pernah ngalahin mereka nih Wih Alot juga Ayo lu Ayo lu Sakit kan Eh mundur-mundur Ayo mau mundur-mundur kemana Ayo Wet 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 Kasihan banget guys Ya Wina Hehehe Hmm Mamam tuh Mantap Kelar Semuanya Ayo lu Hehehe Jago juga nih orang Ren cepet panggil bantuan Toke satu Tolong bantuan Jalan Pintas sekarang Jalan Pintas Jalan Pintas Jalan Pintas PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 iya kayaknya itu Bobi deh ooooh Rani Bob Rani Idung lo ngapa? Gak, gapapa Itu Mimisa Nih, lo pake tisu Makin cakep ya Zainal mana? Bentar lagi juga dateng Ah, begaya kali kau buka puasa pake croissant gini Padahal ada tajil gratis di cafe ini Ada kolak, ada gorengan Oh Ya emang apa? Sekali-sekali kan biar elit Hehehe Ooooooh Eh Zainal Hai Ran Lama banget kita gak ketemu Dipeluk Ketemu sama gua duluan tapi guanya gak dipeluk Hahaha Yee Lu tiba-tiba mimisan Mau meluk juga jijik jadinya Bob, Bob Dia trani aja mimisan kau Hahaha Eh Ran, Nal Kan buk bernih Lu pandang gak mau sekalian jadi mualah aja Waduh Tahu Biar dapet pahala sekalian Yuk ikutin Ashadu Hah Masih setia gua sama Tuhan Yesus Waduh Lagi pula di agama kita juga kan ada puasa Bob Mending kau masuk Kristen sini Hahaha Login Login Hahaha Ini bercanda kalo emang udah diceritnya begini ya guys Jadi begitulah ceritanya gimana aku bisa dititipin kakak ini Baik banget ya bos lu Bisa ngepercayain bisnis ini ke lu Mungkin karena aku dari SMK kerja sama dia Bob Hehehe Tapi tetap kok bagi keuntungan Dia 70% aku 30% Kalo Richard gimana kabarnya ya Masih jualan apa kagak dia Hehehe Makanya pesan sendiri Lah apa hubungannya Hehehe Si Richard aku kasih locker di cafe ini buat jadi kasiran Oh Wih keren juga Kalo kau sendiri gimana Bob kuliahnya Masih pusing seminar tugas akhir gua Asli puyang bet Hmm Kalo kata bos gua dulu mah Kalo pusing kuliah ada satu jalan simple Waduh 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 Hahaha Kalo kau gimana kan sama kerjaannya Ya gitu deh Classify Oh rahasia Nah nanti kerja Gua kira kuliah luran Bah kau ini ga update kali Bob Hah Maksud Hah Sejak apa Keren banget luran bisa kerja di BI BI Namanya intelijennya rahasia bodoh Oh Badan intelijen Oh ya maaf Hahaha Eh by the way Gua masih ga nyangka sih Kalo Pak Abimanyu bisa ngakuin hal kayak gitu Binter banget Asli Gak gimana Udah dari lama terus baru ketahuan pas The Battle of Ciptawiata Ya karena duit sih rand Semua orang bisa dibutain pake duit Gak bakal cukup gaji mau segede apapun kalo udah rakus Hmm Berarti The Battle of Ciptawiata Itu emang udah takdirnya ya Iya juga Kalo The Battle of Ciptawiata dulu ga kejadian Gak yakin gua polisi bisa nyelidikin janggalnya aliran dana bos di sekolah kita Hmm Ngomongin masalah lu gini Gua jadi kangen Budi deh Heheheheh Bentar lagi Budi datang guys Ada yang bisa dibantu mas? Mie gorengnya satu ya Heheheh Sorry sorry Tiga tahun ini fokus latihan sama grinding gua Grinding apa? Game Eh iya Daripada kelupaan Mhm Heheheheh Dateng ya ke match gua What the? Oh MMA Lah kok bisa? Mantap Heheheheh Panjang ceritanya Mau denger? Yakin Ntar shock lagi kayak tadi Yakin Yakin Hahaha Oke Tapi kita selfie dulu ya Tuh menan amat lu ngajakin selfie Biasanya juga si Rani yang ngajak Dah ah bacot Ayo selfie Tiga Dua Satu Tiga 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 Sudah Jawab Seseorang Terima Jangan lupa Terima Sejak Terima Kembali Terima kasih. 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 Bye.